Intro Yang berjuang di abad 20 Itu Nabi Yang Mulia Muhammad Apa Insinyur Soekarno Untuk kemerdekaan Saya mau hentak jawaban Silahkan siapa yang mau menjawab Berdiri Jawab pertanyaan ibu ini Di abad 20 Yang berjuang untuk kemerdekaan Itu Nabi Yang Mulia Muhammad Atau Insinyur Soekarno Sekian Jadi setelah ibu perhatikan Dan ibu amati Bahwa saya merasa sangat dirugikan Oleh media online Yang mempunyai pemikiran usil Tangan-tangan jahil Untuk merubah kata-kata saya Dan juga mengedit Dan itu mengecohkan Semua masyarakat Indonesia Seolah-olah Begitulah yang ibu sumawati Dikatakan Mohon maaf bu Ini media online Yang kemudian media online mainstream Media online Saya kurang tahu ya Seingat saya itu Suara nasional Atau gitu Saya gak tahu Oh ada beberapa media online Tidak semua media online Awalnya dari situ Saya sampai mencatat Bahwa itu judulnya Suara nasional Itu yang diedit adalah Kata-kata saya Kalimat saya Yang kemudian dieditnya Menjadi Mana lebih bagus Al-Quran Dengan Pancasila Padahal itu kan Bukan ucapan saya Yang demikian itu Sebelumnya ada Itu adalah Ucapan dari Para perikrut Calon-calon Radikalis Dan teroris Oke Oh jadi Saya bercerita Bahwa saya Mendapatkan info Ya Bahwa Kalau Cara untuk Merikrut Radikalis Atau teroris Itu Salah satu Pertanyaannya Demikian Mana lebih bagus Al-Quran Sama Pancasila Jadi bukan Saya yang Yang mengarang Pertanyaan Iya Tapi itu kan Suatu lontaran Pertanyaan Yang bukan Saya tidak Mengatakan Jasa Gak ada Gak ada kata limat Jasa Atau kata Jasa Kemudian itu Dibuatnya Begitu Kata-kata Saya Dibubah Menjadi Bahwa Insinyur Soekarno Atau Bung Karno Atau Soekarno Lebih berjasa Daripada Nabi Gak Gak usah Gak usah Kalau yang Betul-betul Sudah Pakar Sudah Senior Itu Gak perlu Nanggapin Gak apa-apa Tapi kan Ibu Mau Tahu Generasi Muda Gak ada Salahnya Saya bertanya Boleh aja Kan bertanya Saya kira Gak ada Salahnya Saya gak Menistakan Agama Saya sangat Memuliakan Saya cinta Kepada Rasul Jadi Kalau saya Melontarkan Itu Saya kira Saya Menghormati Kedua Pokok Besar Gitu Dulu Sudah bikin Heboh Ya kan Apa Konde Sari Kondeku Lebih Anggun Daripada Cadarmu Lantunan Kidung Sunyiku Lebih Merdu Daripada Adanmu Dilihat Dari ilmu Bahasa Apapun Itu Membentur-benturkan Agama Dengan Politik Budaya Dengan Politik Sari Konde Itu Budaya Cadar Itu Agama Ya kan Lantunan Kidung Suny Itu Identik Dengan Kidung Suny Gereja Kebaktian Terus Lebih Merdu Daripada Lantunan Adanmu Itu Provokator Pak Ya Oke next Sekarang Lebih parah lagi Baru kemarin nih Sudah lihat belum videonya Dalam Sebuah acara Talkshow Busuk Mawati Ngomong begini Ayo Lebih mulia Mana Al-Quran Sama Pancasila Ada Videonya itu Kok Lebih mulia Itu bukan pertanyaan Lebih mulia mana Al-Quran sama Injil Mending kalau gitu Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy Masih mending Lebih mulia mana Al-Quran sama kitab Apa Betal Jemur Renggu Wasito Sabdo Palon Mujarobat Misalkan Masih mending Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila Ini kan Mengadu domba Namanya Dijawab Salah Enggak Dijawab Salah Astagfirullah Enggak Boleh Diem Gak masuk Ayat ini Kalau dipakai Busuk Mawati Yang bener Yang bener dilaporkan Ini proses Di penjara Itu yang bener Tegakkan Keadilan Ya pasti Al-Quran Kok dibandingkan Sama Pancasila Itu loh Mau jawab bagaimana Anda kira-kira Pancasila ideologiku Al-Quran Pegangan hidupku Gitu Kalau ada saya yang jawab Dan itu Bukan sesuatu Yang harus Dibanding-bandingkan Gak bisa Aku NKRI Aku Pancasila Tapi pegangan dunia Akhiratku adalah Al-Quran Pedoman hidupku adalah Al-Quran Saya tahu Kemana maksudnya itu Busuk Mawati Victor Leskodat Ade Armando Abu Janda Itu satu rumpun itu Saya ngerti Kemana maksudnya Ya Mau fitnah khilafah Mau fitnah khalifah Mau fitnah Islam Saya ngerti Kemana maksudnya Terus Apalagi yang kedua Ayo Saya mau tanya Siapa yang berjuang Di abad 20 Muhammad Apa Soekarno Gitu Pak Marah Saya mendidih Darah saya Ya Allah Punya santet Tak santet Orang itu ya Cuman kan Saya gak punya Santet Siapa yang berjuang Abad 20 Muhammad Apa insinyur Soekarno Masa Rasulullah Nabi Muhammad Kekasih Allah Yang dari Nurnya lah Tercipta Gunung Langit Malaikat Manusia Cacing Mikroba Apa semua Makhluk ini Dari nurnya lah Tercipta semua ini Termasuk Antum-antum ini Dibandingkan dengan Manusia Presiden Insinyur Soekarno Gak nyambung Pak Nyambung gak Pertanyaannya Siapa yang berjuang Abad 20 Muhammad Atau Soekarno Nyambung gak Nabi Muhammad Wafat 8 Juni 632 Masehi Soekarno Presiden Soekarno Wafat Kalau gak salah 12 Juni 1970 Terpaut Berapa abad Ini pertanyaan Gak nyambung Ini Mumpung ada Nge-live ini Sukmawati Nonton Saya balik Tanya sama Ibu ya Bu Bu Sukma Kamu anak Halal Atau anak Haram Ayo Loh Gus kok gak Nyambung Sama kamu juga Gak nyambung Tapi pertanyaanku Kamu nyambung Bu Kamu anak Haram Apa anak Halal Terus tiba-tiba Bu Sukmawati Pasti jawab Anak Halal Kalau kamu Anak Halal Berarti Dulu Pak Karna Menikah Dengan Ibumu Itu Bersyahadat Beristighfar Dan itu Hukum Hukum Bawa Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Kamu anak Haram Berarti Gak Sahata Dulu Berarti Kumpul Kebo Berarti Ayo Tak kembangkan Pertanyaannya Bus Sukma Yang Ngembad Dana Haji Abad 20 Muhammad Muhammad Apa Mukidi Sampai Ngembad Dana Haji Loh Kok gak Nyambung Ya Sama Gak Nyambung Ayo Petugas KPPS 600 Lebih Meninggal Mesterus Sampai Sekarang Diam Diam Baik Gak Terkuat Terjadi Di Abad 20 Muhammad Apa Kalau Dikembangkan Pertanyaannya Masya Allah Dulu Aswendo Siapa Aswendo Majalah Apa Dulu Yang Merilis 50 Orang Terkenal Tempo Saya gak Tahu Ada Roma Irama Zain 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 Sampai Ada Muhammad Masuk Penjara Masya Allah Ayo Kembangkan Lagi Pertanyaannya Apa Lagi Yang Menaikan BPJS Abad 20 Muhammad Apa Banyak Yang Menyengsarakan Rakyat Siapa Ayo Abad 20 Muhammad Apa Mukidi Sebentar Kok Mukidi Siapa Mukidi Relax Relax Tenang Tenang Pak Mustafa Tenang Ini Amal Ma'ruf Nehmunkar Tidak Boleh Marah Saya Tidak Boleh Begitu Itu Bu Sukma Sudah Tua Sudah Uzur Sebentar lagi Meninggal Kalau gak Ngerti Syariat Belajarlah Apa Apa Agamanya Bu Sukma Itu Apa Saya gak Tahu Kalau Islam Yang Jelas Profil Hidupnya Gak Mungkin Begitu Kalau Islam Ini Bukan Menghibah Ini Bukan Memfitnah Ayo Ngajibah Menghibah Kapan Kapan Oke Saya Perjelas Ini Jadi Orang Orang Itu Benci Khilafah Begini Saya Jelaskan Dulu Ini Mumpung Ada Pak Mustafa Saya Tanya Sama Anda Jawab Kita Tidak Janjian Jawab Keluarkan Semua Ilmunya Saya Tanya Khilafah Itu Apa Khilaf Itu Apa Yang Lebih Pas Lagi Apa Yang Lebih Pas Lagi Bukan Itu Makar Namanya Khilafah Itu Apa Khilafah Itu Hukum Islam Setuju Enggak Hukum Islam Itu Kita Serukan Kita Dakwahkan Dipakai Iya Enggak Dipakai Iya Silahkan Kan Begitu Jadi Khilafah Itu Hukum Islam Nah Sekarang Begini Dulu Sebelum Ada Khilafah Sebelum Ada Hukum Islam Itu Laki-laki Sama Perempuan Kumpul Kebung Tidak Masalah Zina Tidak Masalah LGBT Tidak Masalah Makan Ribah Tidak Masalah Bunuh Orang Mungkin Tidak Masalah Hukum Rimba Berlaku Ya Kan Sebelum Ada Khilafah Nah Nabi Muhammad Diutus Dengan Membawa Hukum Islam Jangan Zina Jangan Kumpul Kebung Ayo Kita Halalkan Dengan Cara Dika Dengan Pernikahan Pernikahan Itu Kan Hilafah Ayo Kalau Dapat Tugas Kau Ayo Kan Hilafah Nah Ini Terus Disempurnakan Sarat Sahnya Menikah Itu Apa Harus Ada Mahar Harus Ada Saksi Harus Ada Wali Bagian Gadis Wali Hakim Kalau Darurat Bagian Satu Zanda Harus Ada Memplei Berduanya Jangan Nikah Online Harus Ada Makhluknya Terus Harus Ada Penghulunya Yang Ijab Kobul Itu Itu Kekilafah Saudaraku Di Bawah Hukum Islam Di Bawah Hilafah Maka Diperjuangkan Secara Konstitusional Apa itu Konstitusional Ya Nanti Kayak Menyengseng Sang 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 Diperjuangkan Di DPR Maka Menjadilah Undang-Undang Pernikahan Tahun 74 Itu Itu Kan Hilafah Menurut Hukum Islam Tidak Boleh Makan Riba Kalau Makan Riba Itu Dosa Yang Paling Kecil Setara Dengan Menzinai Ibu Kandung Sendiri Disampaikan Kepada Penguasa Hukum Islam Ini Riba Ini Ternyata Tidak Dipakai Sama Penguasa Ya kan Tugas Kita Hanya Menyampaikan Bukan Berarti Anti Pancasila Bukan Ternyata Tidak Dipakai Malah Semakin Ribanya Merajalela Masya Allah Sekarang Bayar Bunganya Saja Sudah Tidak Mampu Ya Rakyat Yang Jadi Menanggung Bebannya Semua Pada Naik Harga Harganya Masya Allah Nasi Bungkus Saja Dipajek Sekarang Nah Karena Apa Karena Hukum Syariatnya Dilanggar Saudaraku Maka Kita Suarakan Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Dipakai Iya Enggak Dipakai Iya Silahkan Bukan Terus Kita Anti Pancasila Atau Anti NKRI Bapak 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 Sampai Di sini Paham Khilafah Itu Hukum Islam Al-Quran Dan Hadis Ya Bukan Terus Akan Mendirikan Negara Islam Ayo Siapa Tunjukkan Ke saya Mana Tunjukkan Siapa Yang akan Mendirikan Negara Islam Aku yang Mutus Kepalanya Nanti Tidak Apa Aku Di Penjara Ayo Siapa Yang Mau Merubah Negara Ini Menjadi Negara Islam Tunjukkan Orangnya Tak Putus Kepalanya Nanti Gak Ada Itu Hanya Isu Gorengan Menutupi Kasus Kasus Besar Menteri Agama Baru Dilantik Bikin Heboh Jagat Raya Masya Allah Menku Siapa Menteri Agama Siapa Lagi Menko Info Siapa Lagi Menpan Siapa Lagi Mendagri Siapa Lagi Semuanya Satu Bahasa Radikal 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 Yang Ngurus BPJS Itu Siapa Rakyat Nangis Itu Diurus Jangan Orang Islam Dituduh Seperti Ini Nah Ini Kalau Ngomong Seperti Ini Bukan Berarti Makar Atau Anti Pancasilam Ini Amar Ma'ruf Nahimunkar Setuju Ya Masya Allah Barakallah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax